PEMBICARA 1 Sebagai misalnya, Chief Executive Officer Apple, Tim Cook, menyambangi Prabowo di kantor Kementerian Pertahanan untuk menyampaikan komitmennya melanjutkan investasi Apple di Indonesia, khususnya di bidang pengembangan dan transfer teknologi Apple, serta keinginan untuk membuka pabrik di Indonesia. Kedatangan Tim Cook ke kantor Prabowo dilakukan setelah bertemu dengan Presiden Jokowi. Kemudian, mantan Perdana Menteri Inggris periode 1997-2007, Tony Blair, juga menemui Prabowo setelah pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Dalam kesempatan itu, Tony Blair dan Prabowo membahas strategi transformasi bangsa untuk memperbaiki kualitas hidup, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di Indonesia, serta bersepakat menjaga stabilitas negara, terutama di bidang keamanan. Pengentasan kemiskinan melalui pemberian makanan bergezi, pemberdayaan ekonomi lokal, serta transformasi digital dan penerapan inklusi keuangan yang merupakan program-program Presiden terpilih Prabowo Subianto, juga menjadi bagian pembicaraan antara Tony Blair dengan Prabowo Subianto. Tony Blair mengucapkan selamat secara langsung atas terpilihnya Prabowo sebagai Presiden RI ke-8 pada Pilpres 2024, dan memberikan jendera mata kepada Presiden terpilih, berupa sebuah buku yang ditulis Tony Blair sendiri, yang berjudul A Journey. Tony Blair kini bekerja membantu pemberita Indonesia sebagai anggota Dewan Penasehat Ibu Kota Nusantara IKN. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, guna membahas sejumlah topik tentang kerjasama bilateral di bidang pertahanan, termasuk kerjasama di bidang pendidikan dan latihan, industri pertahanan, dan rencana menggelar latihan militer bersama. Di tengah suasana geopolitik yang kian memanas sekarang ini, kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Republik Rakyat Cina, memiliki nilai yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas kawasan Asia secara keseluruhan. Kapasitas dan kapabilitas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih yang sangat memahami masalah-masalah geopolitik tentunya sangat diperlukan untuk menjaga Asia agar tidak terseret ke dalam pusaran konflik internasional, terutama konflik bersenjata yang akan menimbulkan bencana mengerikan bagi umat manusia. Mengutip laman resmi Kementerian Pertahanan, kemhan.go.id, kerjasama Indonesia dan Cina di bidang pendidikan dan latihan militer sebenarnya telah berlangsung sejak 1970-an. Saat ini sejumlah personel pertahanan Indonesia tengah belajar di sekolah staff dan komando militer Cina dan program-program pelatihan militer lainnya. Begitu pula sebaliknya, sejumlah personel militer Cina sekarang ini tengah mengikuti pendidikan dan latihan di lembaga-lembaga pendidikan militer Indonesia. Sebelum bertemu dengan Prabowo, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi melakukan pembicaraan dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya kedua negara meningkatkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan, termaksud pembukaan akses pasar produk-produk Indonesia ke Cina dan mendorong dipercepatnya alih teknologi dari Cina terkait pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung hingga perpanjangan jalur kereta ke Surabaya. Jokowi juga menyinggung situasi politik di Timur Tengah dan mengajak Cina untuk menggunakan pengaruhnya dalam upaya menghindari meluasnya ekskalasi konflik di kawasan tersebut melalui komunikasi diplomatik dengan berbagai pihak, termasuk Iran dan Amerika Serikat. Ajakan Jokowi disambut baik oleh Wang Yi yang sama-sama menginginkan penyelesaian konflik di Timur Tengah, terutama dalam memperjuangkan terwujudnya two-state solution antara Israel dan Palestina, serta mendukung penuh keanggotaan Palestina di PBB. Kunjungan para pejabat dan mantan pejabat luar negeri, serta investor asing yang mengadakan pembicaraan dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto setelah mereka bertemu dengan Presiden Jokowi. Sekali lagi menunjukkan bahwa kalangan mancanegara mendorong proses transisi pemerintahan dari Jokowi kepada Prabowo berjalan lancar. Karena mereka sangat memahami bahwa Prabowo akan melanjutkan kebijakan dan program-program Jokowi, juga lantar mereka mengetahui kemampuan Prabowo dalam menangani masalah-masalah geopolitik. Prabowo Gibran, Men of Our Time Terima kasih telah menonton!